Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di Raka Money Oke jadi pada video kali ini, seperti di judul videonya, disini gue akan ngasih tau ke kalian gimana caranya mengakses file di Android 11 maupun di 12 gitu ya Nah misalkan contohnya seperti ini, kita buka di manager file, di bawaan HP kalian, kemudian kita pergi ke Android, data Dan ya ini tidak akan memunculkan sebuah data, akses ditolak, file ini hanya dapat dilihat di aplikasi file Google Kenapa? Karena agar security atau keamanan dalam mengakses file itu terjamin gitu cuy Gitu loh maksudnya di update-an Android 11 dan 12 Dan gue membuat video ini itu kenapa? Karena masih banyak dari kalian yang bingung komentar dari video sebelumnya Dan buat kalian yang misalkan belum nonton video sebelumnya, silahkan kalian tonton linknya ada di deskripsi video ini gitu ya Siapa tau ketika kalian mengikuti tutorial video ini, kemudian tidak berhasil, kalian bisa mencoba tutorial video sebelumnya gitu Oke, nah langkah pertama, kalian subscribe dulu dong Iya dong, masa kalian tidak subscribe gitu ya? Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya di like juga video ini jika memang berhasil Dan jangan lupa di klik loncengnya Di komen juga buat kalian yang berhasil dan misalkan kalian ada problem, silahkan di komen oke Oke, tips yang pertama, jadi disini rakaman ini akan memberikan 2 tips gitu ya Yang tips kedua ini gak jauh beda sama yang video sebelumnya, tutorial sebelumnya Oke, tips pertama, kalian download dulu sebuah aplikasi yang bernama Zaksiver Oke, tunggu dulu, jangan dulu di close video ini ya Karena ada tipsnya gitu, gimana caranya misalkan kalian ingin memindahkan data game, sebuah game gitu ya ke Android kemudian ke data atau ke OBB Nah, tipsnya dari rakaman ini adalah misalkan, disini rakaman ini mempunyai file, yaitu ini nih, bentar Nah, disini rakaman ini mempunyai file, yaitu modpack ya, modpack GTA Asa Jadi disini rakaman ini sudah ekstrak, ini nih, sudah di ekstrak Nah, misalkan kalian ingin mendownload ya, sebuah atau menginstall sebuah game yang bentukannya itu kayak gini gitu Jadi, kalian download dulu aplikasinya, kemudian kalian punya nih datanya, jadi kalian tidak usah mendownload lagi di dalamnya Oke, misalkan seperti ini guys ya, kita install dulu aplikasinya Kita install, kemudian kita klik install Oke, setelah di install, kalian misalkan buka dulu nih aplikasinya gitu ya, aplikasi dari GTA Asanya Jangan dulu dibuka, misalkan ini mah ya, kasusnya gitu Oke, disini rakaman ini menginstall sebuah game GTA Asan Andreas tanpa adanya data gitu ya Jadi, ini bakalan gak worth it, kenapa? Karena tidak ada datanya gitu ya Kita klik izinkan, nah kita tunggu nih, ya Ini pasti gak akan berhasil guys, ataupun misalkan kalian mendownload game PUBG gitu ya Atau game Asphalt apa gitu ya Kemudian kalian install doang aplikasinya, seperti tadi lewat Zaksiver Tapi kalian gak mindahin datanya, kalian gak memasang datanya Itu kalian akan seperti ini guys, black screen, kalau enggak foreclose gitu ya Akan keluar, nah ini dia ya masalahnya gitu Nah, gimana cara ngatasi hal tersebut? Disini kalian ke informasi aplikasi yang akan kalian, apa namanya, setting gitu ya Kalian akan, ya gitu pokoknya ya Misalkan disini GTA Asan Andreas, kemudian disini pakse berhenti ya Klik pakse berhenti Nah, ini juga bisa dilakukan misalkan kalian ingin menginstall Mobile Legends atau apapun itu gitu ya Kemudian kalian kembali ke Zaksiver Oke, disini kalian ekstrak dulu sebuah filenya gitu ya File apapun itu Nah, misalkan disini rekamani ke Merok Star Games, karena gamenya itu GTA kan tadi Kita klik, kemudian kita Nah, disini perhatikan baik-baik ya Ketika kalian ingin memindahkan sebuah data Ya, sebuah data game ke Android, kemudian ke Data ataupun ke OBB Saran rekamani, kalau misalkan kalian dilakuinya di lewat Zaksiver gitu ya Kalian jangan klik potong Karena rata-rata, kalau misalkan ketika kalian memindahkan file ke data Android Ya, lewat Zaksiver Kemudian kalian klik potong Nah, itu akan menyebabkan operasi selesai dengan kesalahan biasanya gitu ya Nah, buat kalian yang seperti itu Kalian klik salin disini, jangan potong Memang kekurangannya apa? Kekurangannya adalah akan memakan banyak space Karena salin gitu ya Menggandakan gitu Dan untuk kekurangan yang kedua adalah Ya, itu tadi gitu ya Memakan banyak waktu Semakin besar size dari file kalian Akan semakin lama juga gitu Oke, disini rekamani klik salin Kemudian kita klik ini Ke memori perangkat Android Data Dan pas itu disini Jangan lupa Nah, karena berhubung rekamani sudah ada Maka klik Lakukan ke semua file Kemudian ganti Jangan lupa Menyentang Menjaga layar Tetap menyala Oke, setelah disalinkan Ke data Android kalian Kalian izinkan dulu Aplikasi game GTA-san nya Misalkan gitu ya Kalian izinkan dulu Game yang akan kalian mainkan Semua izinkan pokoknya Penyimpanan Kontak Telepon Apapun itu izinkan Kemudian Kalian buka di aplikasinya Nah, disini game GTA San Andreas Rakamani ini sudah ditempelkan Comrockstar game tadi gitu ya Ke Android data gitu Nah, disini harusnya berhasil gitu ya Kita klik offline Harusnya berhasil gitu ya Dan ini Rakamani terapkan Di setiap Ingin menginstall game gitu ya Misalkan Game Mobile Legends Aplikasinya sudah ada Kemudian datanya sudah ada gitu ya Maka cara nginstallnya Seperti tadi gitu Kemudian kita resume Saja Harusnya berhasil gitu ya Harusnya Oke, ternyata berhasil ya guys Itu cara pertama Kalian coba dulu Cara pertama Dan kalau misalkan kalian gak bisa Atau tetap Gak worth it Maka disini rakamani akan menunjukkan Cara yang kedua Sebenarnya cara yang kedua ini Gak jauh beda Sama yang Cara sebelumnya Sama Apa namanya Sama Video Sebelumnya gitu ya Oke cuy Di cara yang kedua ini Kalian membutuhkan Sebuah aplikasi Tambahan gitu ya Bukan Zaksifor Tapi disini aplikasinya Yaitu Explore File Manager Kalian install Dimana disini Ukurannya itu Gak terlalu gede Ya ukurannya sekitar Berapa nih guys Pokoknya kecil gitu ya Gak lebih dari 5 MB Kalian install aja Oke Nah kemudian kita buka Nah Perhatikan disini Baik-baik Biar teman-teman Gak salah paham Gitu ya Oke Di tampilan ini Ya di tampilan ini Oh iya Sebelumnya Kalian Klik dulu Android Ya Sorry ini iklan ya ampun Klik Android Kemudian data Nah biasanya Ketika kalian baru Ngedownload Aplikasi Explore ini Kalian ketika Klik Android Ini Kemudian klik Data Nah disana Kalian akan Diminta untuk Mengizinkan Mengakses gitu ya Kalian izinkan aja Pokoknya Izinkan Nah kemudian Sama yang OBB juga Kita klik Android Yang OBB juga Sama ini Nah Contohnya seperti ini guys Kita klik lanjutkan Nah Seperti ini contohnya Kemudian gunakan Folder ini Kita klik Izinkan Seperti itu Nah caranya Sama misalkan Kalian mau Nginstall game Kayak tadi gitu ya Caranya gak aja berbeda Cuman bedanya disini Kita bedanya Menggunakan aplikasi Yang berbeda Gitu Misalkan ya Disini rakaman ini Kan punya game Yang tadi gitu ya GTA San Andreas Nah disini kan Ada Comrockstar Game nih Ya Rakaman ini Akan install dulu Aplikasinya Klik Kemudian install Oke teman-teman Setelah di install Aplikasinya Jangan dulu dibuka Ya Please jangan dulu dibuka Kita klik selesai dulu Nah kita pindahkan dulu Datanya gitu ya Oke guys Perhatikan baik-baik Disini gitu ya Disini Kalian Misalkan akan Memindahkan Sebuah File gitu ya Atau Misalkan disini Comrockstar Game Sorry Kita klik Atau kita tekan Si ininya Si filenya Kita tekan Kemudian Perhatikan disini Kalian klik salin Ke papan klip Jangan klik salin Doang gitu ya Kalian klik salin Ke papan klip Nah kemudian Perhatikan disini Disini ada tulisan Modus pindahkan Atau hapus file Jadi maksudnya apa Maksudnya adalah Ketika Kalian Mencentang ini Ya Itu tandanya Kalian Memotong Ya Atau dipotong Nah jadi Ya Tau lah kalian Apa maksudnya dipotong gitu ya Kelebihannya apa Kelebihannya adalah Kalian gak memakan Penyimpanan yang Terlalu besar gitu ya Menjadi besar Tapi kalau misalkan Kalian Menyalin Itu akan memakan Apa namanya Penyimpanan yang Lebih besar gitu Tapi Kalau misalkan Kalian ingin bener-bener Berhasil gitu ya Saran dari rakamani Adalah dengan Menyalin Jangan memotong Tapi Kalau kalian misalkan Mau mengeksperimen Gitu ya Dengan cara memotong Terus berhasil Kalian Comment di bawah gitu ya Bang Berhasil bang Kalian comment gitu Biar teman-teman Juga tau gitu ya Oke disini Rakamani Akan coba Menyalin aja Jadi disini Rakamani Tidak mencentang Kemudian Pergi ke android Mana ya Android Kemudian data Nah Kemudian Klik Rekatkan Nah Disini Dari teman-teman semua Ada yang bilang Bang kok lama banget Bang disalin ya bang Please deh Kan disalin Kan disalin itu Menyalin guys Ya itu Bener-bener Kayak Ya namanya juga disalin Pasti lama gitu ya Lihat tuh Ini baru 10 MB Ke 1 GB itu lama Jadi Tergantung juga dari Semakin besar Ukuran atau Size file nya Itu akan semakin lama Cuy Ya Apalagi disalin Tapi kalau misalkan Kalian ingin cepat Maka klik potong Tadi Dicentang gitu ya Maka itu akan Lebih cepat Si pengoperasiannya Gitu Oke cuy Setelah dipindahkan Kemudian kita buka Aplikasinya Sekuy Nah ini dia Rakaman ini sudah buka Aplikasi game kita Asalnya Apakah berhasil Gitu ya Kita klik izinkan dulu Harusnya ya Harusnya berhasil sih Harusnya Oke Kita klik offline Dan ya Berhasil guys ya Jadi Cara pertama Dan cara kedua Rakaman ini berhasil Dan buat teman-teman semua Dicoba aja dulu Cara pertama Cara kedua Kalau misalkan Dua-duanya Gak berhasil Kalian tonton Video sebelumnya Gitu ya Sebenernya sama aja sih Tips yang Video sebelumnya Sama tips yang kedua Di video ini So Segitu aja untuk Tutorial kali ini Semoga teman-teman semua Bisa menerapkannya Dengan baik Gitu ya Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Menonton sampai habis Gitu ya Agar kalian gak salah Paham juga Dan buat kalian yang Berhasil Silahkan di komen Di kolom video ini Ya Beran buat kalian Yang misalkan ada masalah Silahkan di komen Siapa tau Kita saling bantu Gitu ya Saling sharing Sharing aja dulu Jangan lupa kalian di like Video ini Di subscribe juga Diklik loncengnya Jangan lupa dibagikan Ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Juga Tau gitu ya Cara mengakses file Di android 11 dan 12 See you on the next video Oh iya Jangan lupa follow instagram Gua di And see you on the next video Bye bye Jangan lupa like Bye 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 bye